Kim Pangon menginginkan Malaysia mengikuti jejak Indonesia serta pemain baru Chelsea yang dikaitkan memiliki pertalian darah Malaysia. Detailnya seperti apa ikuti video ini sampai akhir, selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam ke orang semua. Jumpa lagi dengan saya, Jutama, dari Jalan-Jalan Sepak Pula, tentu saja dari Indonesia. Nah, kali ini aku mau cakap soal tim nasional Malaysia. Ini aku baru saja baca di makanbola.com ya. Ini efek memang tim nasional Malaysia ya, prestasinya memang agak kurang ya, turun dan gagal lolos ke rontri kualifikasi piala dunia-dunia Asia. Tapi masih ada kesempatan untuk lolos ke piala Asia dan mungkin September ini juga akan persiapan untuk piala kemerdekaan. Dan ini aku baca di makanbola.com yang pertama bahwa sebenarnya Kim Pangon menginginkan untuk Malaysia mengikuti jejak tim nasional Indonesia. Dan nanti juga aku akan sedikit kasih pendapat terkait kalau misalnya Malaysia memang mengikuti jejak Indonesia terkait pemain naturalisasi ya. Atau pemain kacukan ya. Aku baca dari makanbola.com, Kim Pangon harap Malaysia ikut cara Indonesia. Ketua jurulatih Malaysia Kim Pangon berharap agar Malaysia mampu mengikuti langkah Indonesia. Hari memalai terpaksa menelan hakikat perit apabila tidak berupaya layak kepusingan ketiga kelayakan piala dunia 2026. Indonesia pula mencipta sejarah apabila menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang layak kepusingan ketiga kelayakan piala dunia 2026. Jadi ini gantian ya. Dulu Thailand, Vietnam di rontri musim lepas dan sekarang tim nasional Indonesia ya. Indonesia pula, oh iya. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu dalam satu sesi temu bual selepas perlawanan menentang Cina Taipei melihat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan oleh Hanayu Momalaya. Antara langkah yang terbaik dari kacamata Pangon adalah dengan mengambil pemain warisan dari Eropa sebagai plan jangka pendek buat sekuat kebangsaan. Realitinya bola sepak di Malaysia saya dapat lihat situasi agak sukar tetapi saya juga tidak tahu bagaimana mau memperbaikinya karena banyak perkara perlu diambil kira di sini. Selain memperkemas sistem pembangunan bakat muda Pangon turut melihat usaha negara jiran Indonesia yang begitu rancak mencari pemain warisan di sekitar Eropa boleh menjadi alternatif terbaik di Malaysia. Usaha lain mungkin kita boleh mengikuti cara jurulatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain kacukan atau warisan. Tapi bagi saya keperluan utama adalah sistem pembangunan yang melahirkan pemain tempatan yang terbaik jelasnya. Mungkin ini plan jangka pendek ya. Selapas itu barulah usaha seterusnya dengan strategi untuk bersaing dengan pasukan lain. Bagi saya Indonesia akan menjadi pasukan terbaik tidak lama lagi dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia wajib mencabarnya kata Kim Pangon. Amin! Malaysia akan mengharungi aksi Pesta Bola Merdeka 2024 pada bulan September ini berdepan Tajikistan, Lebanon, dan juga Filipina. Nah, dari Kim Pangon nampaknya untuk plan jangka pendek menginginkan bahwa mengikuti jejak tim nasional Indonesia. Tinggal dari FEM apakah akan mengikuti keinginan dari Kim Pangon atau tidak. Sebenarnya mungkin perbezaannya ya kalau Indonesia kan pemain kacukannya yang kebanyakan itu pasti kacukan antara Indonesia dan juga Belanda ya. Kalau Malaysia tentu akan berbeza case-nya ya. Pasti lebih banyak mungkin pemain-pemain yang keturunan ini ataupun kacukan ini. Kalau di Indonesia sebilangnya diaspora ya. Itu ke Inggris. Pasti lebih banyak ke Malaysia di Inggris. Dan kalau memang menginginkan sih harusnya Malaysia punya stok yang sangat banyak ya. Nama-nama kalau aku juga lihat di akun media sosial yang membahas soal player kacukan Malaysia ataupun negara lain di Asia Tenggara, di Eropa itu banyak sekali. Termasuk dari Malaysia itu sangat banyak. Harusnya itu jadi masalah tinggal keseriusan dari federasi apakah akan menggunakan cara itu ya. Daripada ibaratnya ambil pemain yang sudah tua ya mending ambil pemain yang memang masih muda dan bisa dipakai lama gitu. Itu sih yang harusnya memang kalau memang menerapkan seperti itu untuk konteks di Malaysia sih harusnya stoknya banyak gitu. Stoknya banyak lah. Nah perlu teman-teman tahu juga bahwa Indonesia untuk menghadapi rontri ini kemungkinan nanti akan ada tambahan player baru. Yang jelas sih kita sebagai supporter tim nasional Indonesia yang menginginkan perlu banget untuk pemain baru adalah player depannya. Nama-nama yang sudah berseliwaran antara lain oleh Romeni ya. Pemain R.E. Divisi itu semoga saja nanti jadi join dengan tim nasional Indonesia gitu. Jadi tapi kalau konteksnya Malaysia lagi ya sekali lagi menurut aku lebih apa ya banyak opsi lah khususnya di Liga Inggris. Nah ini juga ada update dari Makan Bola bahwa pemain baru Chelsea ini punya turunan dari Malaysia. Ini aku baca ya. Portal UK sahkan Desburi Hall layak wakili Hari Mamalaya. Salah sebuah portal di UK mengesahkan bahwa pemain baru Chelsea Kiernan Desburi Hall layak mewakili Hari Mamalaya. Ya berarti harusnya ada kacukan ataupun turunan ya. Perkaitan yang dicatatkan oleh sebuah laman terkemuka Eropah yaitu The Chelsea Chronicle. Mengenai peluang untuk melihat pemain berusia 25 tahun itu menyarungi Chelsea Malaysia. Beliau baru saja melengkapkan perpindahan ke Stamford Bridge untuk mengikut jejak langkah ketua jurulatih Andrew Marska dari Leicester City. Tonggolah kelahiran Nottingham, England itu merupakan seorang pemain tengah versatile. Yang boleh memainkan peranan sebagai pemain tengah bertahan dan juga tengah menyerang. Portal setempat mengesahkan bahwa Desburi Hall memiliki pertalian darah dengan Malaysia sekaligus memperbolehkan beraksi buat Hari Mamalaya. Ibu bapak Desburi Hall ialah Thierry Hall dan Vanessa Desburi. Beliau Desburi Hall juga mempunyai akar umbi di Malaysia malah layak bermain untuk pasukan kebangsaan mereka ujar laman tersebut. Beliau telah menjaringkan 12 gol dan 14 bantuan gol dalam 44 perlawanan pada musim lalu. Desburi Hall kini dinilai pada tanda harga 30 juta euro bersamaan 152 juta ringgit Malaysia. Sekaligus bakal menjadi pemain termahal Malaysia yang beraksi di Liga Perdana Inggris ataupun EPL. Nah ini tinggal keselurusiannya saja ya. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak juga nama-nama yang beredar ini gara-gara mantan pemain Akademi Fairnot yaitu Yusa yang membuat video dengan pemain-pemain keturunan ataupun diaspora yang di Belanda. Nah kemudian ada beberapa yang di follow up walaupun memang dari federasi itu juga punya list ya pemain-pemain yang berpotensi dan keinginan Sintayong sendiri nama-namanya kemudian diserahkan kepada federasi untuk ditanyakan apakah secara persyaratan memang memenuhi. Ada keinginan juga untuk membela tim nasional ya karena Pak Erick Tohir sendiri ketua PSSI di Indonesia itu mengatakan ya cakap bahwa ya memang yang datang ke tim nasional Indonesia itu yang memang ingin berjuang untuk tim nas dalam artian bukan karena uang ataupun yang lain gitu. Jadi itu yang kalau punya keturunan itu kan harusnya ada faktor macam itu gitu. Nah mungkin itu nah menurut kalian apakah perlu ya Malaysia melakukan untuk plan jangga pendek juga ya bahwa untuk apa ya melakukan memaksimalkan layak player-player yang ada di luar negara. Nah kalau di Indonesia kalau dari Staten Pak Erick Tohir untuk pemain diaspora ataupun pemain yang punya garis keturunan nampaknya akan panjang selama masih ada keturunan bisa untuk bermain dengan tim nasional Indonesia. Jadi ini akan long lasting ya kemungkinannya seperti itu selama Bapak Erick Tohir masih menjabat sebagai ketua PSSI karena hasilnya memang sudah nyata. Nah menurut kalian apakah Malaysia perlu segera menerapkan itu ya karena nampaknya aku belum melihat dari federasi Malaysia ini benar-benar serius ya seperti Bapak Erick Tohir yang sering sekali bolak-balik ke Eropa ataupun pelatih tim nasional Indonesia ataupun yang lain gitu. Itu aja tulis di kolom komentar terkait dalam ini kalau udah kesilapan aku mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb. илet to datang. Terima kasih telah menonton!